Wah asik, diajak Pak Haji menuju tempat penangkapan ikan. Masyarakat di sini biasa menyebutnya sero. Sero ini biasa dibuat oleh masyarakat pandeglang untuk menangkap ikan. Dengan cara membuat lajur-lajur panjang, guna menjebak ikan, dan berujung di jaring yang lebih besar. Sero itu apa sih Pak? Itu penangkat ikan. Pak, ikan apa aja yang takut? Semuanya ikannya campur-campur, ada udang, ada cumi, ada kurapu, ada ikan kue. Kalau gitu kalau saya pengen tahu cara kerja sero ini kayak gimana Pak? Bisa, perlu dua orang sampai tiga orang. Dua sampai tiga orang ya? Diangkat itu Pak Risno yang tahu, kalau perlu saya panggil Pak Risno. Boleh dipanggil Pak? Boleh. Ayo Risno panggil itu. Silahkan diangkat. Mas Risno ya? Iya. Mas Risno ini, saya mau tahu gimana sih cara kerja sero gimana sih? Cara kerjanya sero, jadi kalau misalnya ikan-ikan datang, berjujur, berjejer, dia akan meluncur ke tengah-tengah ini, panin ini. Oh jadi itu jebakan itu? Itu bukan jebakan, itu hanya sebuah patok-patok. Patok itu bentuknya? Bentuknya seperti kayak bentuk. Oh jadi kayak lorong gitu. Itu ikannya masuk. Nah, sero yang terbuat dari beberapa bila bambu yang diikat menyerupai tenda bagi pramuka ini, mampu menangkap ikan yang beratnya hingga 20 kg. Dan setelah ikan yang terjebak itu bingung, tidak tahu arah pulang, maka mulailah memanen ikan di sero. Ini itu hanya jebakan dari situ berbentuk lorong, jadi saat ikan-ikan masuk, bentuk lama-lama menjadi lorong yang lebih kecil lagi ke sini. Nah, tempatnya ini masuknya besar, tapi gak bisa keluar lagi. Gak bisa keluar lagi ya. Boleh kita lihat-lihat mas. Oke. Terus kita angkat, lihat kaput ikan apa aja, siapa tahu rejekinya besar nih. Oke, siap. Ayo, naik yuk. Sementara mereka naik ke atas sero, Pak Haji menunggu dari kapal. Dan lihat, Tasya. Karena badannya yang kecil, makanya tidak bisa naik ke atas sero. Tidak apa-apa ya, Tasya. Cukup melihat dari kejauhan saja. Dari jauh pun kamu bisa merasakan euforia Kak Deni dan teman-teman, kok. Tasya, kamu bisa naik, gak? Gak bisa, Kak. Oh yaudah, kamu tunggu di kapal aja deh. Biar kakak sama yang lain aja yang naik, ya. Iya. Wah, lihat apa yang mereka dapatkan. Ikan kakap seberat 15 kg mampu terjebak dalam sero. Wah, besar sekali ikannya. Ditambah ikan yang kecil-kecil juga mampu dikeruk oleh Pak Haji dan Pak Risno. Alhamdulillah ya, tangkapan hari ini cukup banyak. Ayo, lekas cepat dibawa ke kapal semua ikan-ikannya. Wow, banyak sekali tangkapan hari ini. Dan Kak Deni beserta teman-teman. Ayo segera turun dari sero dan kembali ke kapal. Wah, mantep nih, Mas Tri. Oke, oke. Hei, hari ini kita dapat banyak ikan nih. Iya, iya. Apa lagi tadi? Rekor yang masih lagi. Wah, Kak Deni menunjukkan jenis-jenis ikan yang berhasil ditangkap. Ada cumi sotong, udang kipas, dan masih banyak lagi yang lain. Wah, bisa tersasar sampai ke sero itu? Iya. Wah, ini beruntung banget. Berarti ini hari. Rejeki bagus. Rejekinya Deni, ya. Berarti. Iya. Coba kita lihat tingkat yang lain ya, Pak? Iya. Wah, ini saya lihat ada cumi kayak sotong di sini, Pak. Nah, ini apa ya, Pak? Cumi sotong. Cumi sotong, kan? Benar, kan? Atau disebut dengan kadut. Kadut, ya? Nah, ini cangkangnya ini keras nih. Nah, itu untuk makanan burung. Makanan burung, kan? Saya tahu tempat makanan burung. Terus ada apa lagi, Pak? Tadi saya lihat ada udang-udang yang aneh-aneh. Nah, ini udah kipas ya, Pak. Nah, ini bisa dimakan nggak? Bisa. Ya, Mas Riso, hari ini kan kita panen nih dari jepatan serok kita nih. Apalagi kita tadi habis dapat ikan yang paling besar nih. Ya. Ikan kaka putih. Hooray! Ini berarti mencapai lebih dari 10 ya, Mas Riso? Ya, kurang lebih. 15 kilo ya? Ya, kurang lebih. Wah, nanti kita pulang. Kita bikin potong sedikit buat makan-makan. Oke. Wee! Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Karena hari sudah menginjak makin sore, dan matahari sepertinya ingin cepat-cepat meninggalkan kami, maka kami sudahi saja rekaman perjalanan Kak Deni dalam Deni Manusia Ikan. Sampai jumpa di perjalanan Deni Manusia Ikan selanjutnya ya. Salam sahabat ikan. Dadah! Deni Manusia Ikan. Terima kasih.